Dalang dibalik pembubaran diskusi FTA susah diungkap, kaki tangan kembali tertangkap. Polisi masih menelusuri kasus pembubaran paksa acara diskusi Forum Tanah Air yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi, mengatakan kini polisi telah mengamankan empat tersangka baru yang membuat total tersangka kini berjumlah sembilan orang. Dia menjelaskan, YL berperan merusak atau menarik banner serta merusak meja yang digunakan sebagai stand mic. Sedangkan WSL berperan menarik atau merusak banner dan juga tiang layar proyektor. Terkait FMC berperan merusak menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti, e-ungkap dia. Diketahui sebelumnya, acara Silaturahmi yang digelar oleh Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September lalu berujung ricuh. Acara yang dihadiri Din Syamsuddin diserang kelompok orang tak dikenal. Bahkan sekelompok orang telah hadir di lokasi dan melakukan orasi di depan hotel sebelum acara dimulai. Beberapa jam pasca kejadian, Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan. Terima kasih.